Partai Demokrat membantah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, SBE, menyebar berita bohong atau hoak soal Anis Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, bakal dideklarasikan menjadi capres-cawapres. Dalam keterangan SBE, duet Anis AHY disebutkan bakal dideklarasikan menjadi capres-cawapres pada awal September 2023. Janji itu diklaim disampaikan seluruh parpol koalisi perubahan di kediaman SBE, CKAS, Bogor, Jawa Barat pada 25 Agustus 2023 lalu. Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi, BOP, Partai Demokrat, Herman Hayron memastikan kesepakatan deklarasi Anis AHY itu diungkap dalam pertemuan tersebut. Herman menuturkan bahwa kesepakatan AHY sebagai cawapres Anis juga disampaikan secara langsung pada pertemuan tersebut. Partai Demokrat membantah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, SBE, menyebar berita bohong atau hoak soal Anis Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, bakal dideklarasikan menjadi capres-cawapres. Dalam keterangan SBE, duet Anis AHY disebutkan bakal dideklarasikan menjadi capres-cawapres pada awal September 2023. Janji itu diklaim disampaikan seluruh parpol koalisi perubahan di kediaman SBE, CKAS, Bogor, Jawa Barat pada 25 Agustus 2023 lalu. Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi, BOP, Partai Demokrat, Herman Hayron memastikan kesepakatan deklarasi Anis AHY itu diungkap dalam pertemuan tersebut. Herman menuturkan bahwa kesepakatan AHY sebagai cawapres Anis juga disampaikan secara langsung pada pertemuan tersebut. Partai Demokrat Membantah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, SBE, menyebar berita bohong atau hoak soal Anis Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, bakal dideklarasikan menjadi capres-cawapres. Dalam keterangan SBE, duet Anis AHY disebutkan bakal dideklarasikan menjadi capres-cawapres pada awal September 2023. Janji itu diklaim disampaikan seluruh parpol koalisi perubahan di kediaman SBE, CKAS, Bogor, Jawa Barat pada 25 Agustus 2023 lalu. Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi, BOP, Partai Demokrat, Herman Hayron memastikan kesepakatan deklarasi Anis AHY itu diungkap dalam pertemuan tersebut. Herman menuturkan bahwa kesepakatan AHY sebagai cawapres Anis juga disampaikan secara langsung pada pertemuan tersebut. Partai Demokrat membantah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, SBE, menyebar berita bohong atau hoak soal Anis Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, bakal dideklarasikan menjadi capres-cawapres. Dalam keterangan SBE, duet Anis AHY disebutkan bakal dideklarasikan menjadi capres-cawapres pada awal September 2023. Janji itu diklaim disampaikan seluruh parpol koalisi perubahan di kediaman SBE, CKAS, Bogor, Jawa Barat pada 25 Agustus 2023 lalu. Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi, BOP, Partai Demokrat, Herman Hayron memastikan kesepakatan deklarasi Anis AHY itu diungkap dalam pertemuan tersebut. Herman menuturkan bahwa kesepakatan AHY sebagai cawapres Anis juga disampaikan secara langsung pada pertemuan tersebut. Partai Demokrat membantah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, SBE, menyebar berita bohong atau hoak soal Anis Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, bakal dideklarasikan menjadi capres-cawapres. Dalam keterangan SBE, duet Anis AHY disebutkan bakal dideklarasikan menjadi capres-cawapres pada awal September 2023. Janji itu diklaim disampaikan seluruh parpol koalisi perubahan di kediaman SBE, CKAS, Bogor, Jawa Barat pada 25 Agustus 2023 lalu. Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi, BOP, Partai Demokrat, Herman Hayron memastikan kesepakatan deklarasi Anis AHY itu diungkap dalam pertemuan tersebut. Herman menuturkan bahwa kesepakatan AHY sebagai cawapres Anis juga disampaikan secara langsung pada pertemuan tersebut. Partai Demokrat membantah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, SBE, menyebar berita bohong atau hoak soal Anis Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, bakal dideklarasikan menjadi capres-cawapres. Dalam keterangan SBE, duet Anis AHY disebutkan bakal dideklarasikan menjadi capres-cawapres pada awal September 2023. Janji itu diklaim disampaikan seluruh parpol koalisi perubahan di kediaman SBE, CKAS, Bogor, Jawa Barat pada 25 Agustus 2023 lalu. Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi, BOP, Partai Demokrat, Herman Hayron memastikan kesepakatan deklarasi Anis AHY itu diungkap dalam pertemuan tersebut. Herman menuturkan bahwa kesepakatan AHY sebagai cawapres Anis juga disampaikan secara langsung pada pertemuan tersebut. Terima kasih telah menonton!